Shalom saudara-saudara Kali ini kita mau kesaksian lagi Dan kali ini kami mau Kesaksian tentang kuasa lidah Dan juga tentang pujian dan penyembahan Oke? Iya Oke Shalom semuanya Nah di video kali ini Kita mau share kesaksian kita tentang Betapa pentingnya Pujian penyembahan dan juga Kuasa lidah kita itu Karena lidah kita itu punya kuasa Pasti saudara semuanya Udah tau dong soalnya kan Banyak banget ya tentang kuasa lidah Kalau di Alkitab gitu Dari awal juga sudah di Dari awal Alkitab tentang Pembuatan bumi juga Tuhan kan berfirman dengan hanya mengucapkan kata-kata Maka semua bumi ini jadi gitu Jadi aku ada beberapa kesaksian Mengenai kuasa lidah ini Jadi mungkin kesaksiannya itu Rada beda dari Yang pada umumnya Soalnya aku Ada kesaksian kuasa lidah Yang aku highlight gitu Dan aku ingat Sampai sekarang Jadi Aku ini orangnya suka nyanyi ya Saudara ya Dan Kalau misalnya nyanyi itu Aku tuh pengen kayak Mungkin aku ini korban dari Show-show TV Kayak Indonesian Idol Gitu-gitu Jadi kan Kadang-kadang kalau nonton Kayak gitu kan Suka dengerin jurinya Terus jurinya kan suka bilang kayak Oh kamu harus menghayati Kamu harus gini-gini Gitu Jadi aku praktekin lah Kalau di rumah Jadi kalau misalnya Waktu dulu itu Aku suka Nyanyi lagu Sekuler Gitu Lagu dunia Tapi sekarang aku gak pernah lagi Karena Dari Beberapa peristiwa Yang Gak enak Jadi aku tuh Kayak bernazar sama Tuhan gitu loh Kalau aku tuh Gak mau nyanyi lagu Sekuler lagi Gitu Nah Ini cerita waktu aku masih suka Nyanyi lagu dunia Gitu Nah jadi 13 tahun yang lalu Itu aku udah suka Sama satu soundtrack lagu Film Indonesia Yang Menceritakan tentang Kayak salah satu pasangannya tuh Meninggal Gitu Nah Jadi Aku nyanyiin lah lagu ini Karena aku suka banget sama Lagunya Karena itu sangat cantik banget Artinya Dan filmnya juga sangat bagus banget Nah Di dalam film itu Itu tuh kayak Aku udah bilang kan Yang salah satu pasangannya tuh Meninggal gitu Dan Akhirnya Si cowoknya ini Kayak Melanjutkan diri Hidup seorang diri Sampai dia Pada akhirnya juga Gak Menikah lagi Gitu Terus Abis itu Pas aku nyanyi Aku sambil membayangkan itu Kan Soalnya kan lagunya dari kisah nyata Tentang film itu Gitu Abis itu Ya udah Nyanyi-nyanyi Terus Kayak mungkin Seminggu-dua minggu Aku tuh ngerasa Kayak ada yang ngikutin aku Dari belakang Kayak Pokoknya kayak Misalnya kayak ada di satu ruangan Terus kayak ada sesosok gitu loh Sesosok makhluk Yang kayak mengawasin aku Tapi Aku gak bilang-bilang sama Henry Sampai kayak hari ketiga Atau hari keempat Kayaknya hari ketiga deh Aku tuh saking serem ya Kalau misalnya di rumah Selalu diikutin sama sosok itu Aku tuh jadi kayak kabur keluar rumah Kayak aku duduk di taman rumah gitu loh Kayak di taman rumah Supaya aku tuh gak merasakan Adanya kehadiran sosok tersebut gitu Dan roh kudus tuh Aku kan doa kan sama Tuhan Tuhan kok rasanya aneh ya Dan roh kudus tuh kayak kasih tau aku gitu Itu tuh malekat maut gitu Malekat maut itu tuh karena Kamu nyanyi lagu itu gitu Tapi aku waktu itu kayak gak mudeng Gak ngeh gitu Apa yang harus dilakukan gitu Dan abis itu Henry waktu itu kebetulan Lagi ada di rumah juga gitu Lagi libur kerja atau apa gitu Terus dia ada di dalam rumah Aku di luar Aku tuh kabur Aku tuh menjauhi sosok itu pokoknya Aku di lorong kalau gak salah ya Lagi mau masuk ke kamar gitu Iya dia lagi di rumah Abis itu Henry tiba-tiba lari keluar gitu kan Terus dia bilang sama aku Kok di rumah kayaknya ada orang ya Padahal kan cuma kita berdua Gak ada orang gitu Abis itu Terus aku bilang sama dia Aku bilang apa ya Kamu juga ngerasa gitu Oh iya aku bilang Kamu juga ngerasa ya Ada orang di dalam rumah gitu Terus aku bilang sama kamu Itu malekat maut ya Kalau gak salah Tapi sebelum-sebelumnya Kamu juga ngerasain Kayak jantung kamu Kayak dicengkram gitu Sakit gitu kan Oh aku lupa deh deh Itu soalnya udah lama banget Aku inget kamu bilang Aduh kok jantung ini sakit gitu Kayak mau gimana gitu Pokoknya gak damai sejahtera lah Udah akhirnya aku bilang sama Henry Kayaknya gara-gara aku nyanyi lagu itu deh gitu Yaudah abis itu Kita berdua Henry Dengerin aku Minta maaf Repent sama Tuhan Lalu kita usirin lah Kamu sobekin juga kertasnya kan Kertas lirik lagu Oh iya lirik lagunya aku sobekin gitu kan Abis itu aku pikir ini bahaya banget nih Padahal cuma nyanyi Buat bersenang-senang gitu kan Akhirnya yaudah Abis itu sudah aku sobekin Abis itu udah mengaku dosa Nyanyi lagu itu Abis itu yaudah deh Abis itu hilang Hilang ya Hilang jadi kayak normal lagi Terus aku pikir kayak Wah bahaya banget nih Maksudnya kita gak boleh sembarangan mengucap gitu Karena segala sesuatu itu ada spiritnya ya Ada rohnya gitu Terus aku kayak mikir terus kan Kayak apa nih yang terjadi dengan penyanyi Dari lagu ini Karena kan dia kan nyanyiin lagu ini kan Kayak beratus-ratus Mungkin beribu-ribu kali Karena penyanyinya tuh terkenal sekali gitu Dan Terkenal mancanegara gitu Dan cantik sekali Suaranya bagus sekali gitu Eh Abis itu gak taunya Beberapa tahun Ke belakang Suami yang meninggal Dapat kabar Tiba-tiba suaminya itu meninggal Tiba-tiba lagi Tiba-tiba Subuh-subuh Gak ada Gak ada Apa ya Gak ada Sebab akibat Gak ada sebab apa-apa gitu Jadi kayak Padahal sehat lagi Padahal sehat Terus suaminya itu kayak Suka nge-gym Abis itu aku ngeliat di Instagramnya Waktu itu kan Dia Iklan produk-produk kesehatan Makanan sehat Terus juga punya keluarga bahagia Gitu Terus aku Dalam hati aku tuh kayak Oh Itu juga salah satu Akibat dari Lagu itu Kayak rohnya itu Akhirnya mencabut Salah satu nyawa Dari pasangan itu Gitu Dan aku tuh bersyukur banget Sama Tuhan Yesus Yang sudah Kayak Menyadarkan Menyadarkan kita Gitu Dari Keseleo lidah ini Dan juga kita gak tau kan Waktu itu kan Jadi kayak kita tuh Diajarin sama Tuhan Iya Bener Oke Nah itu Share tentang Nyanyi gitu Tapi Pas dari situ Aku gak langsung Berenang azar sama Tuhan loh Untuk gak nyanyi lagu sekuler lagi Aku tuh kayak masih Bandel gitu Bukan bandel sih Kayak masih Enggak Enggak kayak Kalau gitu Bisa nyanyiin lagu-lagu yang lainnya Gitu kan Tapi kalau misalnya Aku nyanyiin lagu yang lainnya tuh Kadang-kadang aku Ngerasa Kalau ngerasa gak enak Yaudah aku Enggak nyanyi Gitu Waktu itu aku pernah ngamen kan Di New Zealand kan Aku pernah ngamen Saking Pengen bikin konten Untuk Youtube Kehidupan sehari-hari Di New Zealand Akhirnya aku Ngamen Abis ngamen itu Mulut aku sariawan semua Dan aku tuh tahu Itu tuh Tuhan tuh bener-bener Enggak berkenan banget Sama hal itu Nah dari itu Terakhir Terakhir banget Aku Nyanyi Dihajar banget Sama Tuhan Itu terakhir kalinya Aku nyanyi lagu sekuler Sampai sekarang Enggak lagi Enggak pernah lagi Itu karena itu Apa ya Janji aku sendiri Sama Tuhan Si Tuhan Enggak suruh aku Bernajar Tapi itu Aku sendiri Gitu Dan juga Di Matius Kita bisa lihat ya Di Matius 15 Ayat 18 Apa yang keluar dari mulut Berasal dari hati Dan itulah yang menajiskan orang Dan juga Kalau di Amsal Hidup dan mati Itu dikuasai Sama lidah Siapa yang suka Menggemakannya Akan memakan buahnya Jadi Kalau kita lihat Di Alkitab Penulis Amsal Juga Kasih tahu Kita harus Hati-hati Dengan Dengan apa Dengan apa Yang kita ucapkan Jadi kalau Aku lihat-lihat Contoh di Alkitab itu Kayaknya Yang paling cocok itu Bangsa Israel Yang baru keluar dari Mesir Jadi setiap kali mereka Ada di Padanggurun Setiap kali mereka Menghadapi cobaan Mereka selalu bilangnya Oh lebih baik kami mati Di Di Mesir Dengan makanan Terus Ada lagi Pas Di satu kesempatan Lain Mereka Lagi mau diserang Sama tentara Firaun Mereka juga ngomongnya Sama gitu Lebih baik kami mati Jadi setelah kita baca Sampai selesai Jadi orang-orang yang Yang Cuma masuk ke Tanah-Kanaan itu Cuma ada dua orang Yaitu Si Caleb Caleb Sama si Joshua Nah sisanya Yang seangkatan Sama mereka itu Mati semua Karena memang Mereka ngomongnya Mau mati 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 terus Gitu kan Nah yang Cuma masuk Cuma dua itu Sama angkatan yang dibawa mereka Anak-anaknya Kayak gitu Anak-anak orang yang Ngomong Yang jelek-jelek ini Jadi kita juga harus hati-hati Dengan Dengan perkataan kita Jangan sampai Kita itu Menggrutu terus Ngomel ya Itu ngomel ya Terus juga ngomongnya Yang jelek-jelek Kayak gitu Ya apalah Mati lah Apa Kayak gitulah Segala macem Kayak Misalnya Kayak Wah jaman ini Pandemi ini Susah banget Oh iya Susah Susah-susah Susah kayak gitu Gak boleh Kita gak boleh Ngomong kayak gitu Karena Setiap Susahan itu Itu sebenarnya Berkat bagi kita Karena kita bisa melihat Muzizat-muzizat Tuhan Kalau kita bersyukur Gitu Amin Nah Dengan bersyukur Kita juga menaikkan pujian ya Pujian-pujian Dan juga Di Filipi ya Kalau gak salah Filipi 4 Ayat 4 itu Itu kan Kalau bahasa Inggrisnya Rejoice always Kalau Rejoice itu kan Kalau kita Potong katanya Ada dua kata Joy Sama Re R-E Sama Joy Joy itu kan Kayak happy Seneng Kayak Re itu kayak Bawa lagi ya Bring back Membawa Bring back the joy Jadi kalau Kita masih ingat Zaman dulu Gimana Tuhan Selamatin kita Zaman dulu Gimana kita Tuhan kasih Pintu Jalan Keluar Dari sebuah masalah Kita harus Dan Perasaan itu kan Kayak Wah Tuhan itu hebat Kayak ada Ada joy-nya Saat kita Keluar dari Sebuah masalah Ada Kita bisa Lihat kerja Tangan Apa Kita bisa Lihat kerja Kita bisa Lihat cara Kerja Tuhan Dan kita Bersyukur Dan itu kita Di Filipi 4 Ayat 4 itu Kita harus Ambil Joy-nya itu Terus kita Bawa ke Saat ini Dimana kita Lagi Keadaannya Memang Gak Gak Baik Kayak gitu Jadi kita harus Bring back The joy Harus bawa lagi Joy yang Di masa lampau itu Dan kita harus Bawa ke tempat ini Dan kita harus Memuji Tuhan Harus worship Tuhan Harus Wah Terima kasih Tuhan Dan kamu juga ada Kesaksian ya Tentang worship ya Tentang Worship Itu aku ada Pengalaman gitu Jadi kan Kalau teman Saudara-saudara Mungkin ada yang melihat Tentang video kita Yang Mempersiapkan bahan makanan Kepangerian itu Itu kan aku ada Cerita tentang Gimana Tuhan Suruh kita itu Homeschool Anak kita Gitu Nah Jadi abis itu Oh iya Aku mau kasih tau dulu Kalau Aplikasi homeschooling Kita itu Diterima Saudara-saudara Hanya di dalam Waktu 2,5 minggu Itu miracle banget ya Itu luar biasa banget Dan tanpa ada Satu pertanyaan pun Dari Departemen Pendidikan Di New Zealand ini Itu jadi kayak Wah itu tuh Bener-bener kayak Suka cita yang Sangat luar biasa banget Soalnya Orang itu Rata-rata Ditulis ya Di Websitenya Akan diterima Di proses Dalam jangka waktu 6-8 minggu Gitu Dan karena Karena Apa ya Peak season Maksudnya orang tuh Banyak yang Pengen homeschooling Anak-anak Karena pandemi ini Karena apa yang mereka Lihat Dunia ini sedang alami Gitu Jadi Aplikasi yang masuk Kedalam Tambah banyak Untuk homeschooling itu tuh Kayak Bejibun Gitu Jadi Rata-rata orang 8 minggu 8 setengah minggu Ada 9 minggu Gitu Tapi kita dapetnya 2 setengah minggu Itu tuh kayak Wow Kayak Itu bener-bener Tuhan banget Waktu tuh Kamu ngeliat kan Di facebook Ada orang yang komplain Karena 6 bulan Dia belum diterima Dia masih belum diterima Jadi aplikasi dia Dia sudah masukin Tapi Kayak Digantung sama Menteri pendidikannya Kayak gitu Departemen 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 pendidikan Karena disini Kalau untuk homeschooling Kalau kita mau apply Untuk sekolah di rumah Itu kita harus apply Ke departemen pendidikannya Teman-teman Iya Terus apa yang Oh iya Nah Jadi balik lagi nih Ke worship tadi Jadi Halo Jadi pas di tengah-tengah Aku bikin aplikasi itu Kan Kita harus Nulis aplikasi itu Aku bikin berapa 8 8 setengah lembar Setiap orang tuh Aku bikin 8 setengah lembar Aplikasi kenapa Aku mau homeschoolingin Anak-anak Mesti dikasih tau Alesannya Segala macem Nah jadi Aku kasih tau kan Aku tulis gitu Tentang anak aku yang nomor 2 Jadi Aku tulis Dia suka Menyanyi Ketika menyembah Tuhan Nah pas aku tulis Menyembah Itu kan bahasa Inggrisnya Worship W-O-R-S-H-I-P Aku tulisnya jadi Worship W-A-R-S-H-I-P Nggak sengaja gitu Nah habis itu Aku Nyadar kan Soalnya kan Kayak dikasih garis merah gitu kan Sama wordnya kan Habis itu Aku Back gitu kan Terus Tiba-tiba roh kudus tuh Kasih aku Rema gitu Mengenai kata Worship itu Jadi remanya tuh Kayak gini Ketika kita Menyembah Tuhan Gitu Ketika kita Menyembah Tuhan Kita tuh kayak Seperti masuk Kedalam Worship Kedalam kapal Perang Perang Di dalam kepala aku tuh Kayak tanker Yang sangat kuat banget Kayak Kita nggak bisa diserang Dari mana-mana gitu loh Kan kalau misalnya kita Biasanya sehari-hari nih Kita berdoa Pagi-pagi sih Setiap pagi ya Kita kayak Mengenakan perlengkapan Senjata ilahi Ikat pinggang kebenaran Baju zirah keadilan Kasut kerela Memberitakan injil Ketopong keselamatan Perisai iman Dan pedang roh Yaitu firman Tuhan Kalau kita Pakai pujian dan penyembahan Kita menyembah dalam Roh dan kebenaran Bener-bener Dari hati kita Aja Banget Bukan Cuman dari Mulut dan pikiran Itu tuh kayak Kita tuh masuk ke dalam Kayak kapal perang Gitu Kalau dunia rohnya Gitu Jadi kita sangat kuat Gitu Nah itu remah yang Tuhan kasih ke Aku Pas aku bikin aplikasi itu Jadi Pujian penyembahan itu Sangat kuat Saudara Dan sangat Powerful Sangat hebat Banget Dan bikin kita tuh Gak bisa Diserang sama musuh Gitu Tambah deket sama Tuhan juga ya Iya Jadi penting banget untuk Melakukan pujian dan penyembahan ya Untuk worship Tuhan Nah abis itu Ini ada sesuatu yang Juga penting sih Jadi Kita tuh pernah Aku tuh pernah Dimasukin Tuhan Untuk berperang Dalam Dunia roh gitu Tapi cuman dua kali doang Gitu Gak banyak-banyak Mungkin Iya Iya Jadi Yang pertama Kan aku pernah sharing dulu Di video yang dulu Dan yang ini yang kedua kalinya Nah Di perang Roh yang ini Jadi Malem-malem aku tuh lagi mimpi Gitu kan Tidur Tidur Abis itu aku mimpi Jadi pas aku ngeliat Kayak segitiga Kayak gitu Dari Besi Besi kayak Tau kan alat musik yang Segitiga Yang Ting 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 Gitu Nah tapi aku cuman liat segitiganya doang Gitu Dalam mimpi tuh gak ada apa-apa Cuman ada segitiga itu doang Terus tiba-tiba aku kayak di zoom in Gitu loh Di Zoom in Masuk Masuk ke dalam segitiga itu Ini mimpi yang sama ya Nah pas aku masuk ke dalam segitiga itu Tiba-tiba Roh Tuhan tuh bilang dalam hati aku Kayak hati aku bergelora Terus Tuhan tuh langsung bilang Bangun Gitu kan Abis itu pas aku bangun Aku doa gitu Aku doa Pake perengkapan senjata Tuhan Segala macem Kan kadang-kadang kita juga gak tau Bangunin Tuhan buat berdoa apa gitu Jadi kalau berdoa ya Diarahkan aja oleh Holy Spiritnya Oleh Roh Kudusnya Doa apa gitu Soalnya kadang-kadang Tengah malem juga Gak bisa mikir mau doa apa Kayak Masih setengah Setengah tidur Setengah sadar gitu kan Nah Jadi pas aku doa Mengenakan perengkapan senjata ilahi Dan segala macem itu Tiba-tiba aku Masuk ke dalam Spirit realm itu Ke dalam dunia roh itu Aku melihat Awan-awan Kayak gitu yang terbakar-bakar Abis itu di bawah awan itu Ada kayak sesosok Makhluk Aku gak bisa lihat apa Karena gak jelas gitu Kayak dia tuh kayak udah Terikat dengan Sesuatu Pokoknya kayak rusuh banget Kayak banyak api-api Apa segala macem gitu Nah Di atas awan ini Itu tuh ada Sesosok Naga merah Yang besar banget Naga merah padam Yang besar banget Yang menyembur-nyemburkan Apinya kemana-mana gitu Terus abis itu Aku tuh kan kayak Bukan orang yang sering Berperang roh Yang ke Dimensi lain Maksudnya Kalau kita perang roh pun Kita cuma kayak Misalnya doa pengudusan Doa pengusiran setan Abis itu Ya kayak gitu-gitu Maksudnya yang Biasa gitu Bukan yang Kayak masuk Tiba-tiba Ke dimensi lain itu Tapi pas perang roh itu Aku masih bisa ngerasain Tangan Kaki aku Maksudnya Aku masih bisa ngerasain Badan aku Ada di Kamar gitu Tapi Kalau aku tutup mata Aku tuh Ngeliat Kayak mimpi Kayak apa ya Kayak Kayak mimpi Tapi aku bangun Gitu loh Vision Iya vision Penglihatan 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 yang Panjang banget Gitu Dan abis itu Aku tuh bingung Mau ngapain kan Aku cobain Lemparin panah Abis itu Cobain Ikat Pakai Rantai berapi Jadi kayak Aku cuma kayak Pakai logika aku sendiri Aku mau ngapain Aku mau ngapain Gitu Gak mempan Semuanya Gak mempan Akhirnya tangan kaki aku tuh Dingin Dan keringetan Karena aku bingung Bingung Dan Dan panik Panik Takut sih enggak ya Tapi panik gitu Karena Aku yakin Tuhan masukin aku ke situ Juga pasti ada Malaikat perlindungan Dari Tuhan Jadi aku tuh panik Aku tuh gimana Tangan aku dingin Tangan sama kaki tuh keringetan Gitu Akhirnya Ada bisikan dari roh kudus Gitu Menaikan pujian penyembahan Gitu Yaudah Akhirnya aku nyanyi Aku Lupa Aku lupa nyanyi apa Tapi akhirnya Pas aku nyanyi-nyanyi-nyanyi itu Penglihatan itu menghilang Habis itu Akhirnya udah Udah selesai gitu Akhirnya Balik tidur lagi Nah pas tengah malam itu Kamu bangun kan Terus kamu bilang Bangun Aku mimpi Aku mimpi Mimpi ilu Dia bilang kayak gitu Iya Aku mimpinya Waktu itu Ini ya Aku mimpinya Aku sama kamu Sama anak-anak Itu ada di satu gedung Yang bagus Kayak gedung hotel Terus hotelnya tuh Kayak ada meeting room Kayak gitu Nah tiba-tiba Aku di dalam Di dalam mimpi aku tuh Aku liat banyak orang Pake hoodie Kayak gini Nih kayak Jaket aku nih Hoodie Tapi semuanya warna hitam Jadi aku gak bisa liat Muka mereka Kayak gitu Setelah itu Pas aku udah liat Orang yang Pake hoodie Hitam itu Mereka Kayak keluar dari Ruangan meeting itu Dan pas mereka keluar Dari ruangan meeting itu Mereka ngomong kayak Siapa yang menghalangi Mereka Mereka akan bunuh Kayak gitu Kejem banget sih Habis itu Aku sama anak-anak Turun ke Ke bawah basement Kayak gitu Kita Naik mobil Nah Pas di dalam mimpi itu Pas aku turun Sama anak-anak Mau cari mobil itu Mau naik mobil itu Si Indah Masuk ke Kayak ke Gerombolan mereka itu Terus Habis itu nyambung Sama mimpinya Indah tadi Terus pas pagi-pagi Aku bangun Aku cerita Terus kita baru Pertama kali kayak gitu ya Mimpinya Biasanya gak pernah nyambung Sama sekali Iya mimpinya nyambung Mimpi apa yang aku dimimpiin Sama mimpi yang indah itu Ternyata nyambung Kayak gitu Jadi itu Itulah luar biasanya Yang aku pengen share disini Itu Ternyata pujian penyembahan itu Adalah suatu Senjata yang Sangat kuat gitu Lebih kuat Daripada Rantai berapi Atau pedang Atau apa gitu Iya Dengan pujian Dan penyembahan Untuk Tuhan Untuk Tuhan Kita tuh Bisa Bisa The joy Back Di dalam hati kita Apa kayak Bersuka cita Bersuka cita Kembali Dalam hati kita Terhadap Segala sesuatu Badai Pergumulan Yang pernah terjadi Di masa lalu Dan bukan untuk kita doang Tapi ternyata Di dalam Alam roh Kita tuh juga Dipersenjatai Tuhan Dengan persenjataan Kapal perang Yang sangat kuat Luar biasa Yang bahkan Musuh pun Gak bisa menyerang Bahkan mereka Bukan gak bisa menyerang lagi Mereka bisa lari Kocer-kacir Dengan pujian Dan penyembahan Kepada Tuhan itu Banyak juga kan Yang di perjanjian lama Ketika mereka perang Tuhan bilang Yaudah kamu Tunggu aja disana Kamu naikkan pujian saja Karena aku yang akan Berperang bagi kamu Oh iya Kita cuma diem Tuhan yang berperang Tuhan yang berperang Iya Jadi memang Tuhan itu sangat Sangat hebat sekali Kayak gitu Dan ya Banyak sekali Cerita-cerita Di perjanjian lama Yang Tuhan yang berperang Bagi bangsa Israel Sama kayak kita Kita siapa sih Manusia kecil Kayak gini kan Iya Kalau lawan malekat-malekat Itu kan malekat-malekat Yang jatuh itu kan Itu kan mereka memiliki kuasa Dan mereka memiliki Kekuatan kayak gitu Kalau kita Kekuatan kita cuma ada Sama Tuhan Kayak gitu Itu aja sih ya Iya Mungkin itu aja Sharing kita Tentang kekuatan pujian Dan penyembahan Dan kuasa lidah Dan juga kuasa lidah Karena Kita ini Diciptakan sesuai Dengan gambar Dan rupa Tuhan Dan juga Kita juga memiliki kuasa Untuk menghancurkan Atau untuk Membangun ya Dengan lidah kita ini Jadi Kita harus Selalu memuji Tuhan Harus Worship Tuhan Memuji Menyembah Tuhan Dan juga kita harus Berhati-hati Dengan apa Kata-kata yang kita keluarkan Karena itu bisa Berdampak Di dalam kehidupan kita Kayak gitu Apakah kita Bakal hancur Atau kita akan Bakal memiliki Hidup Kayak gitu Tutup dengan Amsal 18 Ayat 21 Hidup dan mati Dikuasai lidah Siapa suka Menggemakannya Akan memakan buahnya Oke Kita gemakan yang baik Akan memakan buah yang baik Untuk kita Gemakan yang buruk Dan juga Akan memakan Buah yang buruk Tapi kalau kita Menggemakan Pujian penyembahan Untuk Tuhan Itu udah pasti Buah yang baik Buah yang baik Semoga Sharing ini Berkati Dan Kita juga ada Grup telegram Kalau teman-teman Mau join Nanti aku taruh Di kolom komentar Untuk grup telegramnya Oke Terima kasih Shalom Bye Bye